Intro Ahoy, Assalamualaikum selamat pagi Pemirsa, kita kembali bertemu dalam program Takis Tayangan Kriminal Sumatera Utara Seperti biasa selama 30 menit ke depan Kami akan menghadirkan sejumlah informasi Di antaranya Tersangka pembunuhan menangis dan minta maaf Satpo PP dan mahasiswa saling lempar batu Guru Gugat Wali Murid 10 miliar rupiah Selain berita utama tadi, KB juga sudah menyiapkan informasi kriminal lainnya untuk Anda Bersama saya, Ainul Syahdin Segera kita buka tangki, selangkapnya Pemirsa, di Treskrimum Polda Sumut bersama Polres Deli Serdan Berhasil menangkap dua pelaku Pembunuhan satu keluarga Yaitu AG, otak pelaku Pembunuhan tewas ditembak Sedangkan tersangka RO Dilumpukan timah panas di bagian kakinya Di hadapan ke Polda Sumut Tersangka RO menangis dan meminta maaf Atas perbuatannya Kepada petugas, tersangka RO mengaku bahwa penculikan dan pembunuhan Terjadi berawal dari saling ejek antara korban dan pelaku Korban selalu mengejek pelaku dengan kata-kata Pasukan gajah datang Sedangkan pelaku membalas mengejek korban dengan kata-kata Tuyul terhadap korban Penculikan dan pembunuhan tersebut direncanakan dua hari sebelum kejadian Pelaku AG dengan membawa senjata api rakitan Dan RO membawa sangkur Mendatangi rumah korban sekitar jam 23 Waktu Indonesia Barat Dengan alasan meminjam uang Awalnya muhajir dipukul dengan senjata api rakitan Dan selanjutnya istri dan anaknya Yang terbangun Diikat dan dilakban oleh para pelaku Dan kemudian dibuang ke sungai sekitar pukul 3 dini hari Di hadapan Kapolda Sumut Tersangka RO sempat menangis terisak-isak Dan meminta maaf atas perbuatannya Dirinya sangat menyesali apa yang telah dilakukannya Sehingga menghilangkan nyawa tiga korbannya dalam satu keluarga Yang berapa? Yang berapa? Jadi, oh datang ke rumahnya sekitar jam 11-11 malam Terima kasih Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 340 Junto 338 dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Dari Medan, Aminur Rashid, Ainews, melaporkan. Sementara itu, keluarga korban Desi Rahmawati tidak menyangka AHA yang tinggal di samping rumah orang tuanya ternyata otak pelaku pembunuhan ayah, ibu, serta adiknya. Selama ini keluarga dan keluarga pelaku sering tegur sapa layaknya hidup bertetangga. Dua minggu melakukan penyelidikan, akhirnya petugas kepolisian berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan terhadap muhajir, istri dan anaknya di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang. Ketiga tersangka masing-masing AHA, RO, dan DN diamankan. Otak pelaku AHA terpaksa ditembak mati petugas saat diringkus di kampar Provinsi Riau. Anak sulung korban Desi Rahmawati mengaku sangat terkejut saat mengetahui otak pelaku pembunuh ayah, ibu, serta adiknya adalah AHA yang merupakan tetangga dekat korban sendiri. Selama ini keluarga korban dan keluarga tersangka AHA dikenal baik dan selalu tegur sapa layaknya hidup bertetangga. Bahkan Desi tak menyangka AHA tega berbuat keji terhadap keluarganya. Pihak keluarga kini menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian dan berharap dua tersangka lainnya, RO dan DN yang turut menghabisi keluarganya, juga dihukum mati. Tidak menyangka saja, akan sampai kejadian seperti ini. Artinya kakak kenal mas tersangka? Soalnya keluarga saya baik kali sama dia. Tidak nyangka saja, impal baliknya seperti ini. Kalau bisa ya dihukum segerat-beratnya. Hukuman mati kalau bila perlu. Dibekuknya ketiga tersangka setelah petugas kepolisian membekuk tersangka DN yang merupakan pekerja di rumah tersangka AHA. Dari Dari Serdang, Amiruddin, Ainews melaporkan. Sebelumnya pemirsa mayat pria yang ditemukan bersamaan dengan mayat suniati korban penculikan dan pembunuhan satu keluarga di Pulau Pandang Kabupaten Batu Barak 16 Oktober lalu, polisi memastikan tidak ada kaitan dengan kasus pembunuhan satu keluarga di desa Bangun Sari, Dari Serdang. Kepolisian Risot Dari Serdang memastikan jenazah pria yang ditemukan bersamaan dengan jenazah suniati korban penculikan satu keluarga di Kabupaten Dari Serdang ternyata bukan salah satu tersangka. Melainkan Abdul Rahman Iden, nelayan warga Kabupaten Serdang, Bedagai. Hal ini dinyatakan Kapolres Dari Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan saat serah terima jabatan perwira kepolisian Risot Dari Serdang di halaman Polres Dari Serdang, Jalan Sudirman, Lubuk Pakam. Menurut Kapolres, hal tersebut diketahui setelah dilakukan tes DNA terhadap pria yang sempat diduga salah satu tersangka, RO. Mayat pria yang ditemukan tersebut merupakan nelayan Serdang Bedagai yang tenggelam saat mencari ikan. Kepolisian Polres Dari Serdang berhasil menangkap tiga orang tersangka, sementara otak pelaku AHA tewas setelah ditembus peluru petugas saat melakukan penyergapan. Dari 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 Serdang, Amiruddin, INews melaporkan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa setelah satu hari satu malam dikabarkan hilang, seorang pelita berusia tiga tahun Senin Suri ditemukan tewas pengambang di tempih Sungai Tangkahan di Desa Masjid Lama, Kejamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Sebelumnya warga berupaya mencari korban di areal hutan bakau di lokasi tepian sungai yang berdekatan dengan rumah korban. Isak tangis keluarga pecah ketika jenazah Muhammad Eryadi, bocah bersia tiga tahun, diantarkan warga ke rumah duka. Bocah tiga tahun, anak dari pasangan Irfan dan Ayu, warga desa Masjid Lama di Kecamatan Talawi, Batubara, sebelumnya dikabarkan hilang sejak satu hari lalu. Jenazah korban akhirnya ditemukan seorang warga yang melakukan pencarian di sekitar alur Sungai Tangkahan di desa tersebut. Sebelum dikabarkan menghilang, bocah malan tersebut sempat terlihat warga tengah bermain sendiri di tepi sungai dekat lokasi rumahnya. Sam bocah akhirnya ditemukan warga tewas mengambang di tepi sungai Tangkahan. Berjarak setengah kilometer dari lokasi tempat awal bocah tersebut, terakhir kalinya dilihat oleh warga tengah bermain sendiri di tepi sungai. Ketemukan tadi jenazah bocah kaya Pak? Di tolam tokemon itu. Kalau dari sini berapa kilo? Sekitar tiga, setahun kilo. Di sini di mana tadi? Di sini mengambang lah, mengambang di pesisir pantai itu. Pak, ini jenazah sudah berapa lama hilang nih Pak? Mulai semalam lah. Sorry, sorry. Iya, jam 2 semalam. Peristiwa tersebut kembali mengingatkan kita agar orang tua jangan pernah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap buah hatinya. Dari Kabupaten Batu Barat, Dahrisma Tondang, IUNews, melaporkan. Satpol PP dan mahasiswa bentrok berita serekamnya sesaat lagi tetap luar di tahkis. thumbs up! Super rah Entscheid! Apuntun jenazah! Terima kasih telah menonton!